Gubernur Jenderal antara lain adalah bagaimana kita menggiatkan pengajaran bahasa. Misalnya Indonesia itu hanya bahasa Inggris, tetapi di Australia adalah bahasa Indonesia. Karena di Australia, bahasa Indonesia diajarkan, tetapi perlu penguatan. Karena kita yakin bahwa bahasa akan menjadi jembatan yang sangat baik bagi upaya kita untuk mendekatkan people-to-people contact. Kemudian yang kedua, Gubernur Jenderal memang sangat aktif untuk dalam bidang upaya untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara. Misalnya beliau adalah salah satu pendiri dari Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia. Kemudian beliau aktif di Youth Exchange. Beliau aktif juga di Interview Dialogue. Dan kita sedang mempersiapkan Interview Dialogue yang kedua di Australia pada tahun ini juga. Dan tadi juga dibahas oleh Bapak Presiden. Jadi sebenarnya intinya itulah yang dibahas oleh Bapak Presiden dan Gubernur Jenderal. Lebih kepada upaya untuk memperkuat people-to-people contact. Di sana-sini dibahas sedikit mengenai masalah ekonomi tentunya. Tetapi secara sangat general. Dan sebagaimana teman-teman ketahui bahwa tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Dan antara ASEAN dengan Australia 50 tahun. Intinya itu teman-teman.